Hai karena hati lahir hati batin kita dikepanca indera ya ini dihadapkan dengan alkaun apa alkaun alkaun yang ada ini pekerjaan pokoknya sempanjandadapi itu itu namanya alkaun lah alkaun sempanjandadapi api elek itu masuk ke memori memori kepanca indera diterima otak Hai setelah masuk memori akal pikiran maka memori itu diteruskan ke hati ini hijab iku yo iku ketika kita berhadapan dengan orang yang menjengkelkan masuk ke memori ketika otak ini merekam masuk ke hati hati menjadi jahat orang jahat itu tergantung kepala iku isi neopo gitu lho hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladzihual akhad Al-Wahidu Somadiyahdiliroshad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayyuhal ghawsu salamu Allah Alaikarubbini biiznillah Wadhur ilaya sayyidi binadro Musilatil lil hadratil aliyah Amma baktu Hadratal muqarrambin Para alim, ulama, engkangkaullah ta'ati Yang saya muliakan Kepada pengurus yayasan al-ma'ruf Dan alam hikmah Yang saya hormati Hadirin wal khalirat Anak-anak remaja Yang saya muliakan Untuk memanfaatkan waktu yang ada Mengenai urayan tasyakur Serta sanjungan salawat dan salam Saya makmum Kepada Pemimpin mujahadah Dengan harapan Semoga Pertemuan pada malam hari ini Benar-benar diridui Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya hadirin Yang saya muliakan Tadi disampaikan Semua perjalanan Pasti akan berhenti Kalau sudah berhenti Disinilah tempat penyesalan manusia Jadi menungse Bakal menyesal itu Lekwes mandek Lek ngerteni gaunok wong menyesal Gaunok wong getul burin Getul ngarep dadah Pasti di belakang Nah sebelum datang Hari penyesalan Kulau panjenengan Kudu upaya Bagaimana besok Diri dan ikuti Allah Ikhtiar dengan sungguh-sungguh Nah ikhtiar Sungguh-sungguh Itu namanya Mujahadah Mujahadah Ikhtiar sungguh-sungguh Lekwes mandek Selamat Aku marang sopo Kepingin rindu Aku ngelein nandi Lekwes mandek Kepingin oleh Kasih sayang Kasih sayangi sopo Lekwes mandek Kita ingin Amal kita Diterima oleh Allah Dilein nandi Diterima sopo Jangan sampai kita Tertipu Karena Tidak tahu tujuan Oleh karena itu Yang diaturakan Kudu fokus 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 itu Satu tujuan Apa fokusnya Urib Ila Liyak Budun Fokus Menyembah Allah Ini harus dipraktekkan Fokus Kepada Allah Ini Ada Loro Jalur Ada dua Jadi masih Sholat Masih Mujadah Walaupun Singtirakat Ya Sayidi Ya Rasulullah Fokusnya nandi Apa fokus Nang bacaan Apa fokus Nang tajwid Makroj Kadang-kadang kita ngaji Itu fokusnya Tajwidnya Makroj Ya memang harus Cuma hidup ini Fokus itu Kepada Allah Ibadah Ada dua Fokus Jalur Niki Ketika Nabi Adam Alaihis Salatu Assalam Niki Asalnya Ada di Surga Andekan Nabi Adam Tidak Diturunkan Ke dunia Hari ini Banyak Nabi Suarga Karena Skenario Allah Akan Mencetak Membuat Membuat Menurunkan Khalifah Khalifah Tumwa Fil Ardi Yang Muka Bumi Muka Nabi Adam Diturunkan Dari Surga Ini Namanya Proses Kronologis Ketika Nabi Adam Turun Dari Surga Nabi Adam Diparingi Allah Dua Kekuatan Dari Dari Nenang Dua Kekuatan Alam Cil Kois Tapi Saya Ibadah Saya Mujadah Saya Tiap Malam Tidak Berdiri Ada Dua Kekuatan Dua Kekuatan Ini Yang Harus Dijadikan Fokus Ketika Baca Quran Dua Kekuatan Salah Satu Ketika Sholat Sambil Allah Wakbar Fokus Antara Dua Jadi Nabi Adam Diparingi Dua Kekuatan Ini Untung Surat Al-A'roh Satu Dengan Apal Nabi Adam Memilih Kekuatan Robbana Nabo Robbana Wahai Tuhan Kami Fokus Nabi Adam Turun Di Bumi Hanya Kepada Allah Walaupun Sujud Baca Subhana Robial A'la Fokus Nol Pada Allah Nikilah Yang Dibutuhkan Oleh Umat Manusia Dengan Mujahadah Termasuk Memakai Solawat Wahidiyah Cuma Gak Paham Jadi Fokus Itu Hanya Kepada Allah Logika Gusti Allah Itu Wujud Allah Disebut Alkholik Jalal Jalalu Pencipta Kalau Allah Disebut Pencipta Maka Selain Allah Adalah Ciptaan Ini Tafakur Nah ketika Ciptaan Kumpul Dengan Panjir Dengan Kumpul Ngan Ini Adalah Ketika Bareng-bareng Kumpul Itu Ubat Ubat Hamba Sholat Ya Ibadah Tapi Ketika Fokus Marang Gusti Allah Gusti Allah Gusti Menciptakan Aku Siapa Kamu Saya Makhluk Ciptaan Tidak Ada Dan Tidak Pernah Ada Aku Ada Karena Diciptakan Oleh Allah Ya Menciptakan Saya Ketika Jauh Dari Allah Nampak Saya Karena Jauh Jauh Kepada Allah Niku Namanya Hijab Aling-aling Ditutup Walaupun Dekat Di Hijab Jadi Jauh Allah Maha Dekat Nyebah Allah Allah Maha Dekat Dan Kami Lebih Dekat Dari Urap Leher Jadi Lebih Dekat Kepadamu Lebih Dekat Dari Urap Leher Sangat Dekat Yang Membuat Jauh Itu Hijab Hijab Aling-aling Tutup Ini harus Fokus Jebol Hijab Jebol Aling-aling Fokus Kepada Kepada Yang Segala Sehingga Ketika Ketika Kulah Madup Inilah Praktek Lah Khaula Wala Kuwata Ini Kualing-aling Pokok Melungso Rumong So Mampu Tidak Ketika 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 Menungso Mampu Aku Isho Sholat Aku Isho Nafas Aku Isho Hidup Maka Dia Jauh Dari Allah Itu Hijab Olo Singketok Kasar Olo Singlembut Singkasar Kita Lihat Aku Rumong Ada Lebih Lembut Kita Merasa Kuat Satu Zara Rumong So Kuat Maka Jauh Dari Allah Langsung Jauh Budun Jauh Rumong So Husu Ya Ada Aku Isho Nangis Isho Tidak Dinolkan Tidak Kembalikan Dari Allah Itu Jauh Maka M manusia Itu Harus Menghilangkan Rasa Yang Ada Di Hati Jadi Jenalek Dui Rosoh Rosoh Aku Walaupun Didik Itu Harus Dibuang Bahayanya Ini Adalah Virus Nyarohani Virus Omikron Yang Sekarang Masuk Sekian Kali Lebih Dasar Tidak 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 Dibandingkan Dengan Virus Yang Ada Di Hati Kita Merasa Baik Itu Dampak Jahat Ada Saya Merasa Baik Manusia Merasa Baik Kalau Tidak Merasa Baik Disini Merasa Baik Daripada Anaknya Merasa Baik Dengan Karyawannya Merasa Baik Dengan Muridnya Otomatis Ini Menimbulkan Sifat Marmuma Siji Tidak Menghargai Orang Lain Karena Dia Merasa Baik Seperti Kita Ada Orang Pengemis Orang Pengemis Di Merasa Mampu Memberi Maka Kita Tidak Sopan Dengan Pengemis Padahal Pengemis Itu Sama Di Sisi Allah Dengan Kita Manusia Di Sisi Allah Sama Yang Membedakan Hanya Takwanya Soal Kaya Miskin Itu Titipan Disini Fokus Rabbana Bada Allah Kalau Saya Nyebut Hati Harus Nol Hanya Allah Bebas Dari Kemampuan Bebas Dari Merasa Kuat Harus Praktek La Khaula Dan Praktek Wala Kuata Tapi Tempatnya Di hati Yang Paling Dalam Gak 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 Kalau Saya Mencaci Maki Orang Karena Itu Ada Rasa Aku Di Dalam Itu Virus Jadi Nabi Adam Turun Di Dunia Fokus Hanya Rabbana Rabbana Itu Ya Tuhanku Tuhan Kami Maka Dia Pandangan Hanya Allah Di Hati Ketika Masuk Nang Dodo Itu Praktek Laha 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 Wala Kuata Illa Bila Kalau Nol Hanya Allah Kuat Kuat Allah Mampu Mampu Ini Fokus Jangan Yang Sulit Meguru Kalau Tidak Mampu Cari Jalan Lanjalan Ketemu Mujadah Mujadah Ini Harus Fokus Yang Tirakan Di gedung Dua Jam Satu Jam Ketika Duduk Melatih Ya Sayidi Ya Rasul Allah Atau Allah Humayah Wahidiyah Fokus Ini Harus Diisi Di Jurni Dodo Bukan Fokus Bacaan Saja Walaupun Itu Penting Cuma Yang Paling Utama Rabbana Ini Dipraktekan Jadi Hatiku Sampai Lepas Perasaan Itu Hanya Allah Sambil Baca Allah Humayah Wahidiyah Had Ini Dadanya Pandengannya Memancar Kalau Tidak Bisa Terus Dilatih Fafiru Ilah Hatinya Fokus Kemana Hatinya Siji Rabbana Alat Yang Nomor Dua Yang Dibawa Nabi Adam Dholang Nah Ang Fus Sana Kami Dholim Kami Mendolimi Diri Saya Fokus Rumongso Dholim Itu Kudu Dipraktek Ambil Rumah Rumah Diri Rumah Soele Allahu Akbar Rumah Soele Ini Kepat Diri Dodo memang saya bodoh memang saya orang jahat tidak pantas saya masuk surga tidak pantas saya mendapatkan pahala hati tertipu itu kita diciptakan oleh Allah melainkan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala fokus rebhanah hanya Allah hati ku du nol hanya Allah saya gak iseng rumah so elek dilatih ya sambil duduknya nanti dilatih ya Allah saya lah so posun rumah so elek rumah so ku abis Allah ku du dilatih duduk sambil piritan ya Allah tusuk Allah karena andekan orang-orang ini nanti kiamat masuk surga saya yang tidak masuk surga itu diunjuk loh teman sehingga timbul perasaan rendah makanya Nabi Adam itu jadi kekasih Allah jadi khalifah pengajian yang kemarin disebut dimana aku mencari engkau ya Tuhan yang kepingin selesai permasalahannya cari Allah selesai dosa niake cari Allah selesai karena dialah yang maha pengampun penyayang kesulitan apa cari Tuhan cari Allah selesai karena dialah segala-galanya dimana saya mencari mu ya Tuhan jawab Allah ya Allah ada dua kekuatan kalau kamu mencari aku aku di sisi orang-orang hambaku yang hatinya kulubuhum olbol hati loh bukan akal hatinya tertanam perasaan rendah jadi fokus masih beritanya sehidi kan belam fokus ya Allah kalau tanggung jawab anak-anak ya Allah kalau fokus perasaan mungkasirotik kulubuhum leh niku dikosong gak iblis itu langsung masuk kamu ini orang baik amalmu itu sudah luar biasa sehingga di hati ada aling-aling selamanya gak akan bisa mengenal Tuhan walaupun ada di masjid khudil harum tidak semadu karena hijab hijab itu diantem dengan rudal nol hanya Allah mungkasirotik kulubuhum dimana aku mencari begini kalau kamu mencari aku aku di hatinya orang-orang yang merasa rendah walaupun kaya dia merasa miskin karena tahu Tuhan yang titipan walaupun sebagai orang yang ahli badan dia ngerti ini titipan aku lahir gak memiliki kekuatan dan apa-apa ini kesin jepul kejam siji mungkasirotik puluh bohum hati yang merendah maka saya minta teman-teman saya yang ngaji maupun mendengar dari jauh sebelum mati kita merasa penuh dosa kita merasa penuh rendah kita merasa dolim selalu masih ada satu min ajelik karena aku karena aku itu artinya aku serendah itu titolong setiap bukan karena kebaikanku aku tawaduk saya bisa merendah bukan karena mujahadahku tapi karena Allah menolong dia nol gak merasa memiliki apa-apa yang bahaya itu aku mati sudah siap aku sudah siap aku sudah ibadah aku sudah mujahadah awas tertipu justru orang yang mati siap di sisi Allah siap meninggalkan segala-galanya aku mati tidak membawa apa-apa hanya mengharap rahmatnya Allah andakan aku mati aku tidak tahu nasibku yang jelas aku mengharap pada Allah ini yang dimaksud mungkas siroti gulubuh ojok sampai tertip mulai ngajir ini sangat penting sehingga kadang-kadang ada teman saya ketika itu pulang dari haji ketika pulang haji ini betul-betul saya muka Allah berhidu ini ini Pak haji kebetulan sama-sama kepala sekolah Allah soal itu saya di sana Alhamdulillah bisa menangisi semua dosa ilim dosok ilim dosok kepada orang tua ketika mau pulang toaf wadat saya pegang kabar sambil menangis saya baik baik disinilah tapi mestinya ya Allah kesalahan saya tidak mengingatkan sebelum berangkat pandangan itu tidak merasa apa-apa ketika kita menangisi dosa itu pertolongan Allah bukan kemampuan kita bukan kekuatan kita terima terima fokus itu contoh ketika duduk memujada setengah jam biasa yidiya Rasulullah ditotok apa fokus nol pasrah no Allah apa fokus terima hanya dua kalau merasa jelek ketika baca setengah jam hati langsung merasa tidak ada orang sejelek saya perasaan itu harus dilatih sehingga tidak ada satu sisa perasaan api perasaan bukan kebaikan kebaikan ibadah itu itu adalah kebaikan tapi rasa baik harus dibuang bisa dibahami rumongso api itu dibuang rumongso dibuang gole sangu almar uyad hulu janata bi amal lihi lekepingin suwako solato sujuto ibadah ngajio mujadah tapi merasa punya amal itu dibuang jauh jauh mengerti ya merasa bisa mujadah dibuang tapi mujadah orang jahat lembut atau jahat kasar bahasa saya gitu ya orang yang jahat lembut itu lembut tapi jahat orang yang kasar yang musisan kasar itu tapi yang bahaya itu yang lembut seperti kami mengajini nampaknya baik tapi jahat coba sampan ingatkan saya sampan tegur hati saya akan mangel mestinya tidak luah kekuatan dijogok dilatih masih dium dilatih duduk ngelatih wiretnya tapi waretnya ini yang akan kami tempuh perasaan itu maka dalam surat kahfi ayat 110 Allah telah memberikan petunjuk kepada kita barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhan orang itu kalau sudah ketemu Tuhan artinya diridui kalau Allah tidak suka tidak akan ketemu barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Tuhannya Allah sebagai Tuhan kita artinya kita diperkenankan oleh Allah lu'ayat ini menuntun siapa yang bisa bertemu dengan Allah siapa yang akan bertemu dengan Tuhan Allah kita Tuhan kita sarannya hanya satu cuma ini nanti dijabarkan dalam praktek amalia kalau praktek amalia satu fal ya'mal amalan soliha maka kamu harus beramal soleh yang baik amal soliha amal yang baik bukan nasinya dengan ikannya tapi nasi dan ikan bebas daripada racun itu amal yang baik minuman yang baik adalah teh dikitar gelas tidak ada racunnya itu adalah minuman yang baik walaupun minuman itu teh kopi tapi kalau ada racunnya itu tidak baik satu beramal yang baik ya ibadah tapi tidak ada racunnya apa racunnya rumongso aku ya sodako tapi ada racunnya apa racunnya bangga dengan sodakonya tidak bangga dengan Allah yang memberi maaf ya ngaji demi untuk kebaikan kita ya sholat ya ibadah dan segala-galanya tapi tidak ada racunnya apa racunnya merasa bangga merasa baik itu namanya fal yakmal amalan sholikan maka beramalah dengan yang baik kita ini merasa baik itu merasa baik itu ada racunnya karena merasa baik kalau amal merasa bodoh amal merasa gak mampu ini adalah miliknya Allah ini amal yang sholihah kita yang yang nomor dua setelah amal itu baik gak ada kebanggaan gak ada keakuan maka janganlah mempersukutkan Allah menyekutukan siapapun dalam beribadat kepadanya walayu syrik ibadati robbi akhada wis nyembah lurus pojok nanti dijadikan sekutu siapapun siapa dirinya aku sapi aku sholat itu syrik kofi syrik sifat amal yang soleh amal ibadat minuman gano racun ibadah mujadah gak ada racun itu artinya ibadah yang tidak ada kebanggaan orang keakuan malah menyumbulkan kerendahan walayu syrik bi ibadati robbi akhada artinya tidak ada sekutu dalam peribadatan kalau Allah yang mampu kalau Allah yang mahas akhirnya orang itu menjadi memiliki kekuatan menghancurkan hijab hadirin yang saya menyatakan kita bagaimana hati hati kolbun kolbun semua punya hati ini kolbun di jodoh ini jodoh jodoh di jodoh di jodoh jaga hati jangan susah jangan banyak pikiran nanti larinya ke masjid atau rumah sakit umum di cek penyakitnya hati jodoh di hati-hati dijaga kalau liver membengkak itu nafsu disantet bahaya jangan menuduh orang hati jasad dijogok ada di sebelah kanan atos bahaya orang lor tidak boleh susah kalau saya mujahadah dipasrahkan kepada Allah akan sembuh yang nomor dua kolbun ini yang lebih utama kolbun latifah kolbun ruhaniah semua punya sing ono isi tak ke Allah yang ada isi takut cinta pada Allah ya rahman ini kolbun latifah kita kadang-kadang ada kesehatan jasmani diutamakan jual rumah jual sawah untuk penyakit liver penyakit kolbun yang ada di jasa wani tapi untuk berobat penyakit yang ada di hati gak wani beramal tidak berani sodakot tidak berani padahal itu butuh obat kolbun latifah atau kolbun ruhaniah lah hati ini filter menuju Allah apa filter itu filter itu saringan jadi panjangan isosowanang Allah bisa diterima hati ini sebagai saringan karena hati lahir hati batin kita dikapanca indera ini dihadapkan dengan alkaun apa alkaun alkaun yang ada ini pekerjaan pokoknya sempanjandadapi itu itu namanya alkaun lah alkaun sempanjandadapi api elek itu masuk ke memori memori ke panca indera diterima otak setelah masuk memori akal pikiran maka memori itu diteruskan ke hati ini hijab iku yo iku ketika kita berhadapan dengan orang yang menjengkelkan masuk ke memori ketika otak ini merekam masuk ke hati hati menjadi jahat orang jahat itu tergantung kepala itu kalau kepala kita ini isinya kebencian kewapak kewapak benci itu itu hijab lah bagaimana kita bisa soan kepada Allah sedangkan rohani kita otak kita ini negatif mulanya Allah mengatakan wahai orang-orang beriman kalau bahasa saya pikiranmu jangan kau isi sangka-sangka jelek kepada orang lain negatif ini nyongkokkan pikiran jangan-jangan buang itu sesungguhnya otak yang berisi negatif itu semuanya itu ya sebagian itu adalah dosa lo apa ya Alkaun yang kita hadapi konco itu ya Alkaun yang ada pekerjaan Alkaun badi apa badi labah untung ya Alkaun rugi Alkaun ini diserap oleh panca indra ketok moto ketok kuping wongiku gak enak aku kok gak enak ketok wapak masuk ke dalam memori otak ketika memori otak ini kotor karena hatinya kotor maka dia penuh dengan sampah sampah rohani maka ketika otak kotor banyak sampah rohani maka keluarnya sampah semua walaupun itu saya karena hati saya penuh sampah ngade buang kue ya bagaimana akan bisa selamat kepada Allah di hadapan Allah kalau kita melihat orang wain itu nampak jeleknya ambil sisi positifnya jadi hadirin yang saya melihatkan maka pulau panjengan hidup ini harus berusaha menimbulkan minta kepada Allah supaya hati ini diberi oleh Allah tentara tentara hati yang positif jundul kolbi dari mana jundul kolbi dari mujahadah mereka mujahadah kenyataan kalau ya solat itu masih jahat hati kita mujahadah mujahadah yang mana yang fokus kalau tidak puasrah bulat ketika hati memandang orang jelek saya yang jelek dan itu disampaikan di hadapan maka akan timbul nur yang disebut an nuru jundul kolbi ada tentara mau marah itu ada tentara loh ini hidayah tidak semua orang walaupun saya yang ngaji durung karuan maka siapa yang pandai merasa rendah ya orang itu yang kebahagiaan siapa yang oleh Allah pandai merasa dolim maka Allah aku disisinya aku disampingnya maka orang itu menjadi jundul kolbi tentara tentara hati gitu ya jadi hal ini pupuklah perasaan maka akan ada tentara jiwa ketika sampah-sampah hati masuk ke dalam pikiran ditolak jangan begitu masih ngundung orang Singgawi kalau dulu saya sebut Mbah Bolong sopasi kok elek dikeker ya Allah ngundung Singgawi ya Kristi Allah mengapa sih saya kok sakit ya Allah ternyata ujian tembus orang ini yang selamat orang ini nanti yang turun dalam pemberhentian akhir khusnul khotimah muka-muka ini kelonjantidah dan khusnul khotimah pesen latih walaupun setengah jam singgupan napal ya sayidi ya Rasulullah ya sayidi ya Rasulullah gak usah terkesah-kesah gak usah dihitung sementing ngelatih leka pasrah entek dintek no hanya nol utuhurumoso rendah rendah serendah itu dilatih kalau setengah jam iso limang menit maupun bagus tapi lek limang menit iku iso pasti oleh Allah diberi sifat kasih sayangnya ya kasih sayang Allah kalau sudah diberikan khoruh sujadat dia akan rendah dia akan nawaduk sujadat dia menaruh harga dirinya hanya Allah bahkan dikatakan harga diriku tidak lebih daripada debu yang menempel di kakiku debu yang menempel di bawah telapak kakiku debu yang menempel di sandalku ini khoruh sujadat jadi sujadat itu tidak memiliki harga diri melebihi beleduk debu sehingga di sandal terus wabukiyah lek iso ngelatih rendah Allah memberi nangisan lah ini yang tidak dimilih oleh orang lain sehingga kalau panjang mujahda nangis orang tidak paham kok mujahda kok wilikan kok nangis kok nangis di tutututun timbul suudun terus berjuang karena hidup hanya sekali Allah yang akan menilai kita hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita terus berjuang terus terus rebana dalam ampusana muka-muka diri kita semuanya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatiqah Bismillahirrahmanirrahim subhanahu wa ta'ala hadirin kalau ingin Allah meriduhi jamaah ini kalau panjang ingin menyelamatkan orang tua yang sudah meninggal dunia Kalau ingin panjang membalas jasa ibu bapak yang sudah wafat Hanya ada satu Kerendahan Sambil berdoa merendah Apa manis dikarepi kanjeng nabi Kulau mat panjang Saya ini orang yang paling dolin ya Rasulullah Walaupun aku ingin ketemu engkau Tapi tidak mungkin ya Rasulullah Karena dosa saya sangat tinggi dan sangat besar Aku ingin ridonya Allah ya Rasul Tapi ibuku bapakku sampai mati aku masih berani Padahal Allah mengatakan ridonya orang tua Itu ada di ridonya Allah Ridonya Allah ada di dalam ridonya orang tua Katakan dengan rendah Saya ini ingin kau ridonya Allah Tapi aku masih berani dengan ibu bapakku ya Allah Ya Rasulullah Kalau ingin dengan selamat ekonominya Kesehatannya Lebih-lebih rohnya selamat Hanya dengan kerendahan Karena Allah mengatakan Aku di sisi orang-orang yang sangat rendah Merendah hatinya Di sisi orang-orang yang merasa penyudusnya Apa mana ini tidak ya Sayyidiya Rasulullah Pasti Rasulullah mendengar Rintian umatnya di akhir zaman Yang banyak maksiat di mana-mana Sedangkan kita ahli maksiat Kok di malam Jumat ini Merasa rendah di hadapannya Pasti Rasulullah tahu Dan akan datang di hati kita Monggo ketika tidak ini Merasa dipraktek Serendah-rendah umat Sedusa-dusa umat Adalah saya ya Allah Adalah saya ya Rasulullah Monggo ini pelan-pelan Tapi dipraktekkan Ingin nolong orang tua Yuk praktek Ya Sayyidiya Rasulullah Ya Sayyidiya Rasulullah Tenggelam ini Ya Sayyidiya Rasulullah Rendah-rendah Nabi Adam rendah Ya Sayyidiya Rasulullah Ya Sayyidiya Rasulullah Sedangkan Rasul tiap malam menangis Ya Sayyidiya Rasulullah Ya Sayyidiya Rasulullah Ya Sayyidiya Rasulullah Dilatih Kalau tidak bisa terus dilatih Ya Sayyidiya Rasulullah 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 Ya Sayyidi lihat di kuburan batu nisan ibu kita, batu nisan bapak kita. Dia menangis menjerit lebih-lebih di malam Jum'ah. Anakku, anakku, kue kok tego maksiat. Aku seka ngelakon di duso, kerana duso mau aku dikirim duso, dikirim geni kali Allah. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, Ya Ayyuhalgaussussalamualaikum. Ya Sayyidi, 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 Ya Sayy ini disini dilatih, jadi roson ini dilatih mumpung pulang-pulang, getun lagi. Jadi melatih mujahatah walaupun di rumah lunggo meneng konsentrasi, perasaan dosa itu diuncap nosin sedalam-dalam. Terus kan, tirakat setengah jam. Bukan hanya kalau kula sambil nonton TV ya, sehidi ya, sehid. Itu juga moco, itu melatih bacaan, melatih mumpung, tapi roson ini yang lebih penting ya. Ada dua kekuatan, nol, rendah, nol, dan rendah. Kalau kita cakap semantin, sedohnya kekurangan agungnya bangabun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasavuk untuk obat yang di depan kami dan Panjina Jumlah. Ya Syafi'al Khusus, alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa aslahu wa rahmatullahi wabarakatuh, faqad walayshali, ya Sayyidi, fa'inta ruddhakun tulsyaksana, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Ayyuhal Ghawassussalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa indurillah ya Sayyidi binadruh, Musilatilil khadrudil alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.